Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman kita Bima Aswanda Kepada Bima Aswanda, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bima Aswanda Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pengertian UMKM Kriteria UMKM Dan peranan UMKM bagi perekonomian di Indonesia Baiklah, maksud yang pertama, pengertian UMKM UMKM merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat UMKM memiliki arti yaitu usaha mikro menengah kecil Yang dikelola oleh perorangan, individu, ataupun badan usaha kecil lainnya Yang menjadi tolak ukur UMKM sendiri ditinjau melalui Modal, pendapatan, dan jumlah karyawannya UMKM sendiri umumnya sangat digemari oleh warga Indonesia Baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan mahasiswa Dikarenakan UMKM sendiri tidak membutuhkan modal yang besar Dan juga menjadi wadah untuk mencurahkan inspirasi dan kreatifitas para pengusaha UMKM itu sendiri Dan kedua, kita masuk kepada kriteria UMKM Kriteria UMKM telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Yaitu yang pertama, memiliki jumlah kekayaan maksimal 200 juta Tidak termasuk tanah dan tempat usaha Yang kedua, memiliki pendapatan tahunan sebesar 1 miliar Yang ketiga, dimiliki oleh warga negara Indonesia Yang keempat, tidak merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan manapun Yang kelima, dimiliki oleh orang atau perorangan Dan bukan merupakan perusahaan yang berbadan hukum Lanjut, yang ketiga kita masuk kepada peranan UMKM bagi perekonomian Ada dua peranan UMKM Yaitu yang pertama, peranan inovasi Dan yang kedua, peranan perencanaan Selain kedua peranan itu Peranan UMKM sangatlah dibutuhkan oleh suatu negara Dalam pembangunan perekonomian suatu negara Di antaranya sebagai berikut Satu Sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang ada di Indonesia Yang kedua Menjadi penyumbang terbesar nilai domestik bruto Yang ketiga Yaitu Selain sebagai solusi bagi perekonomian masyarakat Ada suatu penelitian yang menjelaskan bahwasannya Jika suatu negara ingin berkembang Tumbuh dan berkembang Karena adanya Inovasi dan produksi Dari usaha UMKM itu sendiri Baiklah Cukup sekian Penjelasan yang dapat saya sampaikan Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Siti Hariati Pada Siti Hariati kami persilakan Masalahan yang dihadapi oleh UMKM antara lain Meliputi Satu Faktor internal dan faktor eksternal Dua Kurangnya pedoman-pedoman merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha Tiga Sumber daya manusia yang terbatas Empat Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil Lima Iklim usaha belum sepenuhnya kondisi dengan kebijaksanaan pemerintah Untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah seperti UMKM Terbatasnya akses pasar Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif Baik di pasar nasional maupun internasional Selanjutnya yaitu Pengelolaan keuangan bagi UMKM Usaha mikro kecil dan menengah seperti UMKM merupakan peluang yang sangat besar Apalagi bagi punggung perekonomian Indonesia Berdasarkan data dari kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah 99% bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia Namun pengelolaan bisnis UMKM tidak mudah Maka maksud dengan adanya pengelolaan keuangan di antara lain Diharapkan apabila keuangan dikelola dengan baik Maka efektif dari pencapaian tujuan usaha dapat terwujud dengan baik dan juga bermanfaat Model usaha dalam rangkah mencapai labah dan efesien digunakan Itu pengelolaan keuangan bagi UMKM Usaha mikro kecil dan menengah seperti UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia Berdasarkan data dari kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah lainnya 99% bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia Namun pengelolaan bisnis UMKM tidak mudah Maka maksud dengan adanya pengelolaan keuangan ini antara lain Diharapkan apabila keuangan dikelola dengan baik Maka aktivitas dari pencapaian tujuan usaha dapat terwujud dengan baik dan juga bermanfaat Model usaha dalam rangkah mencapainya labah pada potensial digunakan Hal ini sesuai dengan pendapat Agustus 2014 lalu Dalam rangka menggunakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa proses penting Sebagaimana dijelaskan oleh Khusnadi pada tahun 2005 yang lalu Bahwa keuangan dengan analisis yang tepat menjadi sebuah fondasi keuangan dalam perusahaan itu sendiri Analisis ini dapat memberikan penglihatan mengenai sehat atau tidaknya suatu perusahaan itu Dan juga hal ini dapat dilihat dari 4 hal utama dalam konsep pengelolaan keuangan perusahaan Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Konsep pengelolaan keuangan perusahaan Yang pertama, perencanaan keuangan Menurut Adi Saputro, anggaran dalam sebuah perusahaan itu menjadi dasar dalam pembiayaan perusahaan untuk tujuan operasional maupun tujuan investasi Perencanaan itu sendiri adalah bagaimana para pengelola itu menemukan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut Dan menurut Khuswadi, perencanaan bidang keuangan ini dilakukan dengan cara melakukan penganggaran keuangan Lalu mengalokasikan anggaran itu sesuai dengan cara yang sudah kita buat Yang kedua, pencatatan keuangan Menurut Adi Saputro, berbagai bentuk transaksi yang dilakukan perusahaan agar akan menjadi dasar melakukan pelaporan keuangan Tujuannya itu agar kita mempunyai catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan itu agar semakin jelas Yang ketiga, pelaporan keuangan Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penilaian dari sebuah pelaksanaan dari kegiatan keuangan kepada pihak yang berkepentingan Seperti yang dijelaskan oleh Adi Saputro, yaitu kegiatan usaha tersebut harus dilaporkan dengan baik Sehingga informasi mengenai keuangan dapat diperoleh Yang keempat, pengendalian keuangan Sistem pengelolaan keuangan lebih mengarah kepada bagaimana mengendalikan keuangan untuk dapat membiayai semua keperluan perusahaan Agar mendapatkan keuntungan yang baik Sedangkan pengelolaan keuangan pada UMKM Menurut Husnan, usaha pengelolaan keuangan usaha kecil lebih diarahkan bagaimana secara teknis usaha itu dapat dilakukan Mulai dari bagaimana mencari sumber pendanaan usaha Kemudian diikuti dengan manajemen kas usaha dan juga bagaimana kebutuhan investasi untuk pengembangan usaha itu sendiri Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rijal Klawyer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kami Yaitu cara agar dapat menghadapi berbagai tentangan di masa sulit Yang pertama, disiplin pencatatan keuangan Pencatatan keuangan sangat penting bagi usaha apapun Namun pelaku UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan kecil seringkali mengabaikan hal ini Padahal menjadi esensial untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya Agar dapat terkontrol dengan baik Setiap usaha setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya Berapa keuntungan yang diperoleh dan berapa modal yang digunakan untuk usaha Para pemilik usaha juga dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya Sehingga perencanaan pengembang usaha dapat ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut Yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha Dengan memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha Para pemilik dapat lebih mudah dalam mengolah keuangan usahanya Hal ini karena akurasi pencatatan keuangan usaha Dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja usaha Arus kas yang tercampur dengan uang pribadi dan uang usaha dapat menyurutkan para pelaku UMKM Dalam menentukan biaya operasional usaha Salah satu tips untuk memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan usaha adalah Pemilik dapat menggaji dirinya sendiri Yang ketiga, fundasi bisnis yang kuat dan terlindungi Ketika keuangan sudah tercatat dengan baik dan laba dapat terukur dengan akurat Sisihkan sebagian laba ditahan untuk melindungi usaha kamu Dalam bentuk dana darurat dan asuransi Dana darurat merupakan cadangan dana yang hanya dapat digunakan apabila Kita mengalami bencana, musibah dan hal-hal lain di luar rencana yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha Sedangkan asuransi merupakan pengalihan resiko agar usaha kamu tidak menanggung biaya besar Apabila ada hal-hal yang tak terduga ataupun yang terjadi dalam usaha Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan utang Dalam bisnis, utang dapat menjadi pengukit untuk dapat meningkatkan kapasitas dan performa perusahaan Namun, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial Bahkan kebangkrutan dalam usaha apalagi di tengah pandemik seperti ini Bila kamu sudah memiliki utang sebelumnya Perhatikan rasio utang terhadap asetmu tidak lebih dari 50% Dan rasio utang terhadap pendapatanmu tidak lebih dari 30% Ketika catatan keuangan kamu menunjukkan bahwapun Bengkakan pada rasio tersebut Segera mengambil tindakan Sebelum kamu memutuskan untuk mengajukan utang Perencanaan utang wajib dilakukan semata mungkin Mulai dari seberapa besar utang yang dibutuhkan Untuk biaya apa saja penggunaan utang tersebut Sampai tidak lupa untuk mempertimbangkan kemampuan dalam melunasi utang tersebut Yang kelima, tetapkan target dan evaluasi bisnis Sebagai pelaku MKM, kebutuhan pribadi dapat menjadi patokan dalam Menentukan besar gaji yang diterima dari usaha Dan target omset yang harus dicapai di masa depan Evaluasi bisnis berkala dibutuhkan dalam menganalisa apakah kegiatan operasional usaha Dinilai sudah atau perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan efisensi usaha Mengelola keuangan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah usaha Semakin berkembang usaha yang dijalankan Maka semakin rumit pula dalam mengatur keuangan usaha tersebut Demikian dengan pengelolaan keuangan dapat membantu merapikan masalah keuangan Usaha sedini mungkin sebelum bertambah besar Baiklah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Dharma Puja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan manfaat pengelolaan keuangan Ada tujuh pertama, melatih hemat Jika seorang sudah melakukan pengelolaan keuangan Maka pengeluaran akan dapat terkontrol Kedua, melatih hidup tertib dan teratur Sama seperti yang tadi Jika sudah melakukan pengelolaan dengan baik dan teratur Dengan baik Maka pengeluarannya akan teratur Dan lebih hemat Maksudnya tertib Tidak belanja yang tidak semestinya Karena sudah dicatat pengelolaan apa saja dan kebutuhan apa yang dibutuhkannya Ketiga, mengurangi stres Mengurangi stres Masalah utama setiap orang pasti masalah finansial Nah, jika sudah melakukan pengelolaan yang baik Maka finansial akan tetap terjaga Keempat Memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik Jika sudah melakukan pengelolaan yang lebih baik Maka lebih mudah untuk merencanakan masa depan Kemudian kelima Pelindungan akan kejadian tidak terduga Misalkan contoh Saudara entah siapalah Saudara kita Kita tahu Yang lain saudara anak-anak kita Misalkan Main judi Misalkan bunga ayam Rupakanlah tidak bisa bayar Karena kita punya pengelolaan uang yang baik Misalkan punya tabungan Jadi tidak pening-pening bayarnya Contoh lainnya banyak Contohnya Misalnya kecelakaan Hamil Isi hamil Semedadak Pokoknya tidak terduga-duga Kemudian Keenam Keenam Perlindungan atas Pihutang Jika sudah melakukan pengelolaan yang baik Maka kita akan tidak boros dan terjadi dari hutang Terakhir ada Memiliki kesempatan dalam bersedekah Jika sudah melakukan pengelolaan yang baik Maka kita mempunyai uang yang lebih Uang lebih Dan Kita ada kesempatan untuk melakukan sedekah Kepada membutuhkan Dan kepada majid-majid Sekian Cukup sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada salah kata atau salah menjawab pertanyaan Mohon dimahafkan Bila topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!